Saya akan memberikan kesempatan kepada tim kader dari Rumah Sakit Emanuel Klampo. Mohon dipersiapkan untuk videonya. Silahkan host untuk memutarkan videonya. Terima kasih telah menonton! 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 kita setelah melakukan aktivitas, harus selalu cuci tangan. Apalagi setelah memegang binatang, atau mungkin setelah melakukan PAP, mau makan, atau mungkin setelah makan, harus selalu cuci tangan dengan bersih. Minimal 40-60 detik. Dan bisa juga menggunakan hand sanitizer. Itu kurang lebih sekitar 20-30 detik. Dan kemudian kader juga melakukan dukungan psikososial dengan latihan berpikir positif. Dan fokus 5 hari, 5 jari, untuk hindari stres. Yang 5 jari yang untuk menghindari stres. Contohnya berpikir positif, kita tekan jempol dengan telunjuk, pusatkan pikiran kita untuk membayangkan hal yang baik-baik. untuk yang yang kedua, jempol dan jari tengah. Kita membayangkan penghargaan, mendapat penghargaan, mendapat prestasi yang pernah kita raih. Yang ketiga, jempol dengan jari manis. kita membayangkan orang-orang yang dicintai dan yang mencintai kita. Dan yang terakhir, jempol dan kelingking. Kita membayangkan tempat-tempat yang indah-indah. bisa ke tempat rekreasi contohnya atau yang lainnya. Dan kemudian kader juga melakukan latihan peregangan otot untuk relaksasi supaya badan kita yang terasa kaku bisa relaks sejenak. Bisa saya praktekan. terima kasih. sederhana kita relaksasi sebentar. Saya cinta semuanya. Kemuk kurus kece tinggi tinggi rendah rendah pulang lagi sayang cinta semuanya gemuk kurus kece tinggi tinggi rendah rendah cukup sekian latihan perkenan otot dan kader juga melakukan contoh menjadi contoh model perilaku hidup sehat yaitu menjaga lingkungan supaya tetap bersih makan makanan bergisi seperti minum yang cukup tidur yang cukup olahraga yang teratur dan tetap menjaga protokol kesehatan pembelajaran pembelajaran dari kegiatan pelatihan pra temu kader belgesi kader berperan aktif dalam upaya penjagaan dan pengendalian penularan COVID-19 dengan cara 3M memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak ada daya dorong yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah untuk mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat atau germans dan kader juga memberikan dukungan fisik dan psikososial terhadap orang dan keluarga penderita COVID-19 agar tidak ada stigma negatif dan diskriminasi di masyarakat terutama kepada orang yang terkena terinfeksi COVID-19 marilah budayakan hidup sehat mulai dari kita sendiri salam germas sehat bugar produktif terimakasih terimakasih ibu 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 siapa tadi saya lupa parsinem 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 ya terima kasih ibu parsinem luar biasa semangat dari kader rumah sakit emmanuel banjar negara yang sudah menyampaikan sharing pengalamannya kira-kira saya boleh bertanya sedikit bu waktu mendampingi itu ada tantangan enggak yang dihadapi adakah misalkan penolakan dari warga atau mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi misalkan apa bahwa warga tidak tidak mau untuk menerima orang lain atau bagaimana bu mungkin bisa ditambahkan informasinya tantangannya ada karena itu kan merubah kebiasaan jadi seperti masyarakat itu yang biasanya hidup bebas tanpa masker sekarang harus pakai masker yang biasanya jarang cuci tangan sekarang harus sering cuci tangan dan sekiranya begitu jadi itu tantangan ya terima kasih ibu parsinem dari rumah sakit emmanuel banjar negara atas presentasi yang disampaikan penuju untuk kader yang berikutnya dari pelkesi wilayah 5 GKI Shalom Amungsa sudah siap kader pelkesi wilayah 5 sudah ibu sudah GKI Shalom Amungsa oke baik silakan host untuk putarkan videonya selamat menikmati 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 Tapi kalau kita punya tekat, komitmen untuk tetap sehat, maka kita mau untuk melakukan ini terus-terus sehingga kita menjadi sehat, keluarga kita sehat, jemaat ini sehat, Indonesia sehat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kita semua. Ketama-tama kami menunjukkan terima kasih karena kami diminta untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan sering pengalaman kami pada saat kami melaksanakan pendampingan komunitas fisik dan psikososial. Dan untuk diketahui, kami di sini ada dua kelompok di tempat ini. Jadi kami di sini kelompok dua dan kelompok tiga. Nah, dan kami ini tergabung dalam majelis jemaat GKI, GKI yaitu Gereja Bister Tijuri di Tanah Pak Tua. Dan kami dari GKI Selamat Musa, teman-teman kami ada yang dari GKI Dunia dan Kauten Lutel. Nah, kami, perisan majelis ini kami juga berada di dalam urusan yang namanya urusan diakonia. Urusan diakonia yang kami kerjakan dalam urusan diakonia itu salah satunya. Yaitu, ya, kita melakukan pelayanan kepada orang sakit, orang yang berbuka, pos Yandil. Ya, kami juga ada lokaler pos Yandil di pos-pos kami masing-masing. Ya, dan untuk presentasi yang akan kami sampaikan. Ya, kami sebagai iji, dan juga kami kembali di rumah tangga. Ya, kami semua ini di rumah tangga. Jadi kami membuat semuanya ini dengan segala keterbatasan kami. Jadi, pertama yang kami lakukan pada saat itu ya, memang ini agak, apa namanya, kuburu-kuburu. Kami kayak kurang persiapan memang, minta maaf. Karena itu, pertama karena kami di rumah tangga, banyak kerjakan di rumah juga, dan juga urusan layanan di gereja. Jadi, kami memutuskan, dari BKIs Salam Alpunusaha, memutuskan untuk melakukan penyuluhan ini kepada pekerjaan gereja saja. Supaya tidak terlalu banyak kumunan orang. Jadi, kami mengambil pekerjaan gereja dalam hal ini, yaitu pekerjaan tanah usaha, satpam, poster, yaitu mempersifat kehidupan gereja, lalu majelis timahat, dan BKMJ, yaitu penyulisari yang majelis timahat, dalam hal ini, berbeta. Dan tadi, yang terakhir, ada yang berbeta testimoni, itu adalah pembeta kami, ibu pembeta, grace, dan ibu. Dan, ya, itulah yang bisa kami, apa, sharing, yang sudah kami kerjakan, yang berbeta melindah-melindah melanjuti dari, apa yang kami dapat pada saat pelatihan, juga pada tanggal 7, sampai tanggal 9, sampai yang lalu. Apa yang kami serat, itulah yang kami sampaikan kepada jemahat, tapi jemahat dalam sekalian kecil saja, karena kita menghindari penungguan orang yang banyak, jadi kita cuma, cuma dalam mendukung, apalagi jemahat kami, yang sedikit saja, kita tidak berusaha untuk mengajar jemahat yang lain, karena juga diperibatkan kebetulan adalah kisah merah juga, jadi kami juga sangat berhati-hati sekali, untuk mengajar jemahat kami, untuk bergabung dalam, dan mungkin dari teman-teman yang lain, oh iya, minta maaf tadi, saya belum memperkenalkan diri, nama saya, Wibi Sandra, Kalingian, dan Ibu ini, Ibu silahkan berdiri, saya, Ibu Masya, Ibu Mondang, silahkan berdiri, Ibu Rumundang, Ibu Golon, Ibu Dirita Wati, Sima Munsong, silahkan Ibu Ami Tasik, dan Ibu Kurcahaya Sianika, telah kami dari kompok 2, dari Pekesi Jilai 5, dan bisa teman-teman dari Peniel dan Mata Duter, silahkan berdiri juga, ya, inilah kami semua dari Pekesi Jilai 5, terima kasih, maka ini juga begitu, ya, jadi, hanya itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sharing, pada sore hari ini, dan minta maaf, kalau ada yang salah, aku kurang, dan Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih, terima kasih, Ibu Sandra, ya, dipegang dulu aja, mikrofonnya, Ibu, ya, saya ingin, Ibu, ada enggak kesulitan yang dihadapi oleh tim pada saat memfasilitasi praktek untuk relaksasi ke, apa, tadi, ini ya, pekerja gereja ya, tantangan ya, tantangan ya, tantangan ya, kesulitan ya, kesulitan yang itu tadi, Ibu, kami semua ini adalah ibu rumah tangga, jadi, kesulitannya itu untuk kami mau keluar-luar untuk bersosialisasi, agak susah, menyampaikan bersosialisasi ini, karena, kegiatan dalam rumah saja sudah menitau waktu, jadi, jadi kami cuma mengandalkan POA saja, jadi masing-masing kami di majelis ini kan ada yang namanya WIB, atau apa ya, sektor, atau rayon, jadi kami cuma mendapatkan, menginforkan itu hewan WA, tapi juga pas kebetulan lagi ada ibadah, ibadah akhir bulan, ya, saat itu, jadi diumumkan juga tajamah pada saat itu, yang kesulitannya itu satu, karena kami berhubungan tangga, susah mau keluar rumah, kedua, itu, apa namanya, di gereja kami itu, kebetulan kegiatannya pada saat itu, cerna merah, jadi, kebetulan sangat sulit untuk mengumpulkan orang banyak pada saat itu, jadi itu salah satu ini, salah dua, salah dua, oke, terima kasih Ibu, ya, kendala yang dihadapi lebih kepada internal tim ya, lalu, karena menjaga status wilayah yang terdampak COVID saat ini, terima kasih Ibu, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang kader yang lain, masih ada tambahan? dari peniel atau tidak? silakan, silakan, Ibu. Dari peniel ini, dan Martin Luther, saya lihat, itu kemarin prakteknya untuk ini ya, banyak orang, kayaknya satu gereja ada anak muda, ada anak kecil, ada yang lansia, dan lain-lain. Silakan, Ibu. Ya, baik, terima kasih. dari kami yang banyak orang, ya, kami juga pengurus dari Perkesi Wilayah Lima. Nama saya, terkenalkan nama saya Tince Kojo, dan dari jemaat Martin Luther Timiga. Senang, yang kami lakukan pada saat itu, di dalamnya ada anggota PAM, UPW, dan juga adalah pendeta kita. Itu, mengapa kami memberikan latihan kepada anggota PAM, karena saat itu, kami tidak bisa mengumpulkan para lansia, karena COVID-19 dari saat itu juga, kami di dalam zona merah. Jadi, yang kami dapat kumpulkan, yaitu anggota PAM. Dan, anggota PAM ini yang dapat menyalurkan kepada para lansia di musim-musim ini. Kami ada 23 W. Dan, dari anak-anak muda ini, mereka yang dapat menyalurkan kepada orang tua, tetangga yang ada di sekitar mereka. baik itu saja yang kami sudah sampaikan di sore harinya. Selamat dan maaf. Ya, baik. Terima kasih atas hari yang disampaikan pengalaman dari GKI Peniel dan Martin Luther. Ya. saya masih punya waktu sekitar 13 menit dan saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak-Ibu dari Akter Rumah Sakit TGI Cikini yang waktu lalu memfasilitan untuk pelatihan dukungan kesehatan fisik dan psikososial untuk tim pelaksana praktek pendampingan saya memberikan kesempatan untuk memberikan follow-up memberikan tambahan informasi atau mungkin memberikan koreksi atau memenapresiasi bagi teman-teman kadut kita ini. Saya persilahkan kepada perwakilan dari Akter Rumah Sakit TGI Cikini. yang akan fasilitasi Baik, terima kasih Bapak Dina ini agak bermasalah kami di suatu tempat Oh iya saya tadi ikut melihat dan yang pertama sungguh apresiasi yang luar biasa tadi saya sempat yang saya ikutin tadi dari wilayah 3 dan wilayah 5 luar biasa sekali yang wilayah 2 dan wilayah 4 sudah kemarin ibu jadi secara umum yang luar biasa itu adalah semangat untuk ikut ambil bagian apa yang sudah didapat dari pelatihan untuk diteruskan jadi artinya bagaimana dalam kondisi sulit ini peran sebagai kader itu tetap dilakukan dan yang kedua adalah ketika mencoba menjangkau masyarakat ketika situasi lingkungan tidak memungkinkan lalu ada inovasi di dalamnya bisa dengan warga gereja tadi saya lihat yang memang bisa dijangkau dan harapannya kemudian tentu itu jadi kayak tutup tulang pada yang lain gitu ya nah kalau saya amati juga memang sudah biasa dan mampu ya menjadi kader selama ini terutama juga tadi dilihat di dukungan fisik ya bagaimana mengajar cuci tangan batu efek batu etika batu masker dan segala macam saya lihat itu fasih ya tentulah sudah biasa selama ini mengerjakannya nah mungkin yang memang perlu ditambahkan dilatih lebih itu kepada dukungan psikososial mungkin selama ini memang bagian yang tidak terlalu sering kita sentuh gitu ya karena memang yang fisik itu sangat jelas terlihat gitu ya yang psikososial ini kita tidak bisa amati dengan jelas nah itu yang perlu dilengkapi nah memang yang kami tidak bisa mengkoreksi artinya memberikan masukan lebih terhadap teknik-teknik psikososial ini karena tadi memang kita tidak lihat utuh ya itu kan cuplikan-cuplikan yang dilakukan pada saat pelatihan tapi kami percaya ya dengan semangat yang Bapak Ibu sudah miliki dengan video yang sudah ada itu kan keterampilan keterampilan ya karena ala bisa karena biasa dikerjakan pelan-pelan nanti dengan diamati lalu bisa lebih dapat esensinya oh teknik lima jari itu ini ya otot progresif itu ini kalaupun tidak utuh bagian ini yang bisa diajarkan tarik nafas dalam itu begini dan saya pikir itu cuma masalah waktu tapi sudah memiliki modal kemauan keinginan dan sudah terbiasa dengan melakukan praktek-praktek sehat ini untuk diri sendiri tentunya harapannya dan bisa untuk keluarga dan masyarakat itu dari saya Mbak Dina senangat pokoknya luar biasa baik Ibu mohon maaf saya sempat lost koneksi ya ada tambahan mungkin dari Ibu Hunun atau Ibu Linja Pak Gama kalau saya sangat luar biasa buat Bapak Ibu kader maupun juga ketua tim kader jempol kalau ada 10-10 jempol luar biasa semangatnya keinginannya untuk terus mengembangkan diri berupaya untuk mendokumentasikannya dalam video videonya juga cantik-cantik kemudian juga saya lihat saya lihat dari beberapa video semua itu teknik-teknik latihannya dilakukan dengan baik memang ada beberapa tapi ya tadi Bu Yeni sudah katakan harus biasa namanya keterampilan itu ala bisa karena biasa tapi prinsipnya sudah kepegang ya jadi luar biasa jadi saya ngajak Bapak Ibu Dipokesi dan juga Ketua Panitia dan semuanya kita angkat jempol untuk para kader angkat jempol kita semua ya luar biasa teruskan semangat untuk membangun masyarakat terutama dimulai dari diri sendiri dan keluarga lalu setelah itu dari lingkungan yang terdekat saya sangat mengapresiasi kegiatan ini juga buat Panitia Kak Rita Dina dan juga Ibu Ira khususnya yang sangat membantu memfasilitasi kegiatan ini ya sebagai Direktur Eksekutifnya kegiatan ini memang jangankan kader ya kami sendiri juga merasa manfaatnya dan merasa bangga luar biasa seluruh Indonesia bisa kita jangkau melalui dari ini ya harapan kami ke depan Bapak Ibu jangan kendor semangatnya ya karena dibikin video baru dilakukan semoga tidak dibikin video pun lakukan meningkatkan ketahanan fisik kita imunitas fisik kita dan imunitas psikis kita seperti itu itu saja Mbak Dina mau kangen sama Bu Lince ya ya kita munculkan juga Bu Lince ya tunggu sebentar ini Mbak Bu Lince bisa silahkan Bu Lince Selamat siang Mbak Dina dan dari saya tadi sudah disampaikan Bu Lince dan Bu Lince dari saya pokoknya dari Kesi dan kader-kader yang mantap itu saja Bu Baik terima kasih Bu Lince memberi apresiasi nah mungkin saya masih punya waktu 5 menit ini Bu dan 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 Bu dalam sisa waktus terkait dengan tadi yang latihan apa pikiran positifnya mungkin salah satu bisa kami dipasilitasi supaya bisa dipraktekan oleh para peserta di sini oh salah satu latihan salah satu latihan ya 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 Bu oke oke ambil posisi yang nyaman Bapak Ibu semua lalu bernafas biasa ya teduhkan fokuskan pikiran kepada tubuh kita pada turun naiknya pernafasan kita ya rasakan ambil nafasnya turun nafas turun naiknya dada kita ya fokus lebih fokus kalau Bapak Ibu pejamkan mata ya mungkin tubuh kita sudah mulai lelah karena jam juga sudah sore tidak usah ditolak dirasakan ya terasa kaki pegal mungkin ada nyeri tidak usah ditolak dirasakan saja nafas biasa ya nafas biasa ada suara bising di luar dengarkan saja jangan terganggu fokus terus terus kepada turun naiknya pernafasan kita baik ambil nafas ya tahan keluarkan nafas perlahan-lahan ditiu nafas nafas biasa ambil nafas tahan buang nafas pelan-pelan saja pelan ya ya bapak ibu boleh pertemukan ibu jari dengan jari pelunjuk ya pertemukan ibu jari dengan jari pelunjuk lalu bapak ibu bayangkan keadaan bapak ibu dalam keadaan segar sehat bayangkan bapak ibu bisa beraktifitas dengan baik ya ketika ada sesuatu yang bapak ibu rasakan seperti perasaan berat bapak ibu boleh ambil nafas ya keluarkan pelan-pelan ya ya kita membayangkan tubuh kita begitu segarnya begitu sehatnya baik ambil nafas ya tahan keluarkan pelan-pelan kemudian kita pertemukan ibu jari kita dengan jari telunjuk dengan jari tengah pertemukan ibu jari kita dengan jari tengah ya kita membayangkan orang-orang yang kita kasihi bayangkan mereka masukkan ke dalam pikiran bapak ibu tentang mereka hal-hal yang menyenangkan yang pernah dilalui bersama-sama bayangkan ambil nafas tahan keluarkan nafas ambil nafas dan keluarkan nafas selanjutnya pertemukan ibu jari dengan jari manis bapak ibu sedarian masukkan ke dalam pikiran bapak ibu bayangkan saat-saat bapak ibu menerima pujian bapak ibu berprestasi bapak ibu mendapatkan penghargaan masukkan ke dalam pikiran kenangan-kenangan itu betapa bahagianya betapa bangganya betapa senangnya rasakan perasaan itu kalau ada sesuatu yang dirasakan berat bapak ibu ambil nafas ya tahan dikeluarkan pelan-pelan baik ambil nafas tahan keluarkan selanjutnya bapak ibu pertemukan ibu jari dengan jari kelingking masukkan ke dalam pikiran bayangkan tempat-tempat yang bapak ibu sukai keindahannya bahkan mungkin kenangan-kenangan indah di tempat itu masukkan ke dalam pikiran bapak ibu bayangkan ambil nafas keluarkan ambil nafas keluarkan kembali kepada nafas biasa kedua tangan diletakkan di paha bapak ibu dalam keadaan terbuka tetap pejamkan mata rasakan turun naiknya nafas rasakan ketika ada rasa sesuatu yang berat yang sulit untuk kita bernafas bapak ibu boleh ambil nafas yang dalam buang dengan kencang ya lakukan baik ya baik ambil nafas biarkan tubuh kita relax lepaskan nafas perintahkan kepada tubuh kita relax relax otot-otot kita perintahkan untuk relax ya ambil nafas buang buang nafas buka mata perlahan-lahan ya oke bapak ibu bapak ibu bisa melatih ini diri sendiri memerintahkan kepada diri sendiri bapak ibu juga boleh setel musik dengan headset lalu latih sendiri dan ini sangat sekali bermanfaat ya itu termasuk latihan bagaimana membangun pikiran positif melalui situasi kondisi kenangan yang indah yang baik ya seperti begitu saya saya juga mengingatkan mbak Dina untuk mengisi link manfaat dari pelatihan ini supaya tindak lanjut ya dari kegiatan ini mungkin ya itu bisa terus kita pantau gitu apalagi pelkesi bisa pantau ini gitu selamat sore bapak ibu terima kasih untuk semuanya kami mohon maaf juga kalau tidak bisa memberikan kepuasan ya ada kesalahan di sana sini kami mohon dimaafkan saya kembalikan ke mbak Dina baik terima kasih ibu Sri Hunun yang sudah memfasilitasi salah satu teknik latihan pikiran positif pada siang hari ini dan dengan tadi ibu Hunun selesai memfasilitasi kita semua pas juga kita sudah pada jamnya pada sesi ini berakhir yaitu kita sudah 6 menit lewat dari jam 2 dan sesuai dengan jadwal acara kita sesi ini akan diakhiri pada pukul 14.00 bapak ibu terima kasih atas peran serta dan partisipasi semuanya termasuk terima bagi kader-kader yang telah melakukan praktek pendampingan di komunitasnya sebenarnya masih ada satu wilayah dari wilayah satu yang yang belum karena terlambat mengirimkan videonya bahkan ada yang belum mengirimkan mungkin saya akan berikan kesempatan untuk kader dari Bangun Purba yang sudah sempat mengirimkan videonya mungkin bisa men-sharingkan saya berikan kesempatan untuk men-sharingkan bagaimana pengalaman pada saat kemarin melakukan praktek pendampingan di komunitas silahkan saya persilahkan kepada kader Bangun Purba terakhir ya sebelum kita tutup sesi ini ada dari Bangun Purba yang mau sharing malu-malu gimana dari Bangun Purba mau sharing pendampingnya mana ya pendamping pendampingnya mana pendampingnya pendampingnya Pak Dwi ya Pak Dwi nya dimana Pak Dwi oke kalau begitu mungkin ya silahkan silahkan Pak Dwi yang saya dengar dari Bangun Purba bahwa ketua kelompok padernya lagi enggak hadir pada hari ini oh iya iya katanya minta besok minta waktu sedikit katanya besok boleh boleh saya berikan waktu besok ya Pak ya besok ya boleh ya ya boleh klinik permata ya mungkin videonya kalau mau direvisi boleh saya tunggu ya Pak kalau mau direvisi bagaimana Pak Dina videonya yang direvisi kemarin katanya mau direvisi tulisannya oh iya sudah kita revisi cuma apakah apa namanya bolehlah besok disettingkan besok boleh ya direvisi saja ya Pak ya baru kirimkan ke kami oke baik untuk wilayah saat itu kita berikan kesempatan terakhir dan saya mengingatkan kepada seluruh kader yang belum mengirimkan video praktek pendampingannya dari wilayah satu saya belum menerima video dari klinik permata maaf dari kader dari Saribu Dolok yang pendampingnya adalah klinik permata kemudian dari tim rumah sakit BP Baligie saya juga belum menerima apa videonya praktek pendampingannya kemudian dari wilayah dua saya masih menunggu dari rumah sakit Mardiwal Metro Lampung saya tunggu videonya kemudian yang terakhir dari wilayah lima dari GKI 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 lupa saya GKI mana Pak Agung yang belum ya Ibu Dina iya Pak oh iya kami sudah ngirimkan oh sudah sama hari ini oh baik baik Pak ya ya ke Pak Luki ya oh baik oh gak apa-apa Pak kalau sudah jadi Papa karena saya belum dapat update dari Pak Luki terima kasih Pak sudah mengirimkan berarti wilayah 2 sudah lengkap ya wilayah 4 sudah lengkap dari Bitung juga sudah mengirimkan tinggal yang wilayah 5 ya wilayah 5 yang belum saya lupa di wilayah GKI Pak Agung mungkin iya lahai Roy ya GKI lahai Roy baik kami tunggu ya ya silahkan Pak dari bangku mbak Dina dari Dwi ya itu kemarin judulnya sudah direvisi sudah saya kirimkan ke Mas Luki Bang oh sudah oh ya sudah kalau udah nanti saya konfirmasi ke Pak Luki Saribu Dolog gimana Pak Sahula sudah dikirimkan menyusul bu ya menyusul menyusulnya kapan ini udah mau selesai temukan kadernya Baik ya saya dikir cukup ya saya cukupkan sekian untuk sesi kita apa bisnis meeting kali ini dan saya akan serahkan waktu kita untuk penutup kembalikan kepada MC Pak Yuda apakah sudah hadir kembali ya ya sudah hadir kembali ya saya serahkan kepada Pak Yuda ya terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sesi yang kedua setelah business meeting kita pada hari ini dan seluruh rangkaian nasional kita hari ini temukader prokesi tahun 2020 telah selesai dan terima kasih untuk semua aktivitas yang sudah kita lakukan bersama sampai dengan siang hari ini juga jangan lupa yang masih belum absen untuk bisa mengisi absensinya dan link untuk absen ada di chatbox mungkin Bapak-Ibu yang masih belum mengisi bisa melihat chatbox dulu untuk kita boleh mengisi absensi kehadiran kita pada aktivitas hari ini dan juga terima kasih untuk narasumber baik yang dalam bisnis-bisnis meeting kita ataupun dalam study meeting tadi terima kasih untuk semua peran serta dan kontribusi yang sudah diberikan dengan sangat baik kita akan bertemu kembali besok hari yang ketiga dan mudah-mudahan Bapak-Ibu tetap semangat Bapak-Ibu tetap memberikan perhatian khusus untuk kegiatan-kegiatan kita dan tentunya juga untuk para kader yang sudah ikut kegiatan hari pertama hari kedua jangan lupa besok akan kita ikuti juga kegiatan pada hari yang ketiga ada pengumuman lain kah Bu Gemina ada Pak silahkan ya silahkan Bu untuk besok jangan lupa semua para kader hara sumber fasilitator dan panitia kaos supaya kita seragam kaos dipakai adalah besok besok Kamis ya ya Bapak-Ibu ya kaos ya kaos yang telah saya penasbagikan yang telah kirimkan besok dipakai ya dan kedua kalau bisa besok tepat waktu ya saya jangan panggil-panggil WA misko ya kalau ada yang jauh-jauh rumahnya misalnya di atas bukit atau apa satu jam sebelumnya sudah sudah menarat ya jangan ada alasan lagi macet atau jauh rumahnya ya jadi sudah di room kita kan perjanjian dari room itu 10 menit sebelum dibuka ya Bapak-Ibu 15 menit malam dipastikan absen dari hari pertama kedua ya absen oke itu dulu jangan lupa besok kaos jangan ada kaosnya bilang lupa dari tangan saya dengar lupa ketinggalan di Jakarta ibu cari yang warnanya sama ibu cari yang warnanya sama ibu terkecuali ibu ibu lagi ibu lagi mudik terkecuali ibu mudik lupa cari aja di Jakarta ya betul ya bu di Wantek atau cari yang warnanya sama ibu ibu ya itu dulu Pak Yudha makasih baik terima kasih murid ada samban pengumuman sedikit Pak di chat box di chat box saya sudah menuliskan ada link google form yang diminta dari akper rumah sakit TGC ini mohon masukkan dari Bapak-Ibu terkait dengan materi praktek dukungan fisik dan fisik sosial mohon diisikan ya karena ini apa berguna sekali atau penting sekali bagi akper untuk evaluasi bagi materi yang sudah disampaikan dan termasuk praktek-praktek yang sudah diberikan mohon diisi ya Bapak-Ibu karena yang mengisi baru dua orang sementara kita banyak orang disini saya juga sudah sharekan di WA grup pendamping baik itu saja pengumuman dari kami saya mengingatkan kembali untuk yang wilayah 5 Pak Agung nanti bisa memberikan informasi untuk besok yang akan memimpin doa pembukaan supaya saya disampaikan kepada MC itu saja Pak Yuda saya kembalikan yang menutup Pak Yuda wilayah 4 ya wilayah 4 baik sudah tidak ada lagi pengumuman Bapak-Ibu Pak Yuda hilang sinyal Bu Rita Pak Pendeta John Pak kabar baik-baik sehat-sehat kita kita berikan tutup dulu acara kita ya Kak Rita Pak Yuda sepertinya kehilangan sinyal ya ada juga ada sinyal dengar suaranya dengar dengar Pak Pendeta dengar ya dengar Pak Pendeta mungkin sambil menunggu koneksi dari Pak Yuda saya persilakan untuk wilayah 4 untuk apa yang akan memimpin doa penutup silakan dari wilayah 4 oke untuk semua teman yang sementara mengikuti acara Temukadir hari kedua mari kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa kita berdoa ya Tuhan Allah yang hidup yang tidak hanya menghidupkan kami untuk menghuni bumi tempat kami pijak terutama kami yang tinggal di Nusantara ini tapi juga menghidupkan aktivitas kami dari hari ke hari sesungguhnya kami sementara menghadapi penyebaran virus Corona yang telah menyebar sampai ke 216 negara di dunia yang efeknya cukup menggetarkan seluruh kehidupan masyarakat dunia internasional tapi oleh perkenaan Tuhan ala kami yang hidup dasyat dan perkasa relkesi tetap eksis di tengah-tengah goncangan zaman ini kami tahu semua terjadi bukan karena kemampuan kami melainkan karena Tuhan yang punya kami yang juga menghendaki kehadiran kami dalam rangka bersekutu bersaksi dan merayani melalui pelkesi hidunya tempat kami tijak dengan program-program kami yang menyentuh masyarakat baik yang ada di kota-kota terutama mereka yang terisolasi atas perkenaan Tuhan hari ini kami memasuki temukadir nasional hari kedua sekarang oleh perkenaan Tuhan kami belum menyelesaikannya dan sebentar lagi kami akan berpisah seorang dengan yang lain dalam situasi dan kondisi konteks yang membentuk kami pada pelaksanaan acara hari kedua ini kami berdoa dan memohon dari Tuhan supaya seluruh rangkaian yang sudah kami lewati memberikan bagi kami catatan untuk tidak merupakan Tuhan dan tetap menghormati Tuhan sebagai pemberi amanah bagi kami kami berdoa dan menyerahkan panitia pelaksana tapi juga mereka yang ada di segmen kami secara khusus berdoa bagi direktur eksekutif biar diberkati oleh Allah badan pengurus lengkapnya kami serahkan satu berikut yang lain kiranya diberikan hikmat akal budi kekuatan dan kesehatan ya Tuhan ya Tuhan kami kasihanilah kiranya kami orang yang berdosa terimalah sembah sejuk puji dan hormat sebagai tanda terima kasih kami jangan memohon pengampunan dari Allah akhirnya kami menutup seluruh rangkaian acara temu kader nasional hari kedua yang dilaksanakan selkejian ini sambil mohon Allah sumber segala pengharapan biarlah menunggu keluar masuk kami agar kami sekalian yang percaya dalam nama Yesus ini tetap didapati siap melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dengan sempurna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sekarang dan sepanjang segala mata amin selamat dan shalom amin 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 terima kasih Pak Pendeta John sudah menutup acara saya kembalikan Pak Yuda mohon maaf tapi Ibu Nina sempat putus jaringannya terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Pendeta John sampai bertemu pada esok hari Tuhan memberkati selamat melakukan dan sekali lagi salam sehat untuk kita semua salam sehat terima kasih Pak Yuda terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.